Bahwa tindakan itu semakin membuka memori publik bahwa pasal yang ketat saja di depan mata rakyat itu bisa diselundupkan Maka sebenarnya peristiwa itu yang terjadi di MK itu mengkonfirmasi mengumumkan kepada publik bahwa pemilu 2019 itu curang Maka Pak Mahfud dan PDP juga harus bersama gerakan perubahan memastikan pemilu itu sudah curang Tapi kenapa PDP dan Pak Mahfud tidak menggunakan kecemasan ini Atau apakah ada deal, jangan-jangan di antara mereka hanya pulau-pulau ribut Kemudian mereka tidak menyentuh pada wilayah pemilu curang ini Ya nanti pada akhirnya keributan itu diakhiri dengan bagai-bagai suara Terima kasih telah menonton! 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 Anda kan selalu meyakini bahwa masyarakat ini pro-perubahan Exactly yes saya mengatakan ya Tapi kan tidak linear begitu ketika dia memilih Ketika dia memilih ada faktor X kan? Oke Ya silahkan minum dulu ya Sambil saya yang... Ya silahkan minum panas dulu suara Pindu Barat IP itu Jadi kita bicara mengenai dua hal Ya itu potensi kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu Termasuk partai politik dan lain sebagainya Termasuk partai politik dan lain sebagainya Ya kita tahulah Sembar duit dan lain sebagainya Kedua potensi kecurangan yang akan bisa dilakukan oleh panitia penghitungan suara Ketiga potensi kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh aparat hukum Termasuk pengadilan Termasuk pengawas pemilu Jadi dengan kepungan soal seperti itu Potensi money politics kepada rakyat Potensi kecurangan penghitungan suara di KPU dan penjajarannya Potensi berpihaknya penegakan hukum mulai dari bawah seluh hingga MK Maka kemudian banyak yang mengatakan Apa iya Amin bisa lolos dari semua itu Ini kan seperti mau lolos dari lubang jarum Nah sementara satu-satunya peluang Kalau kita mau menghitung cuma solawat asgila saja Membiarkan yang zalim dengan yang zalim bertengkar Berantem Tapi kan enggak begitu Kalau mereka sudah enggak berantem lagi gimana Tiba-tiba dia melihat Oh kita ini diadu mereka Ya kan misalnya gitu Balik lagi kita itu Tapi kayaknya udah berat untuk balik lagi Karena udah saling pergeran nanti Oke silahkan silahkan Enggak saya menangkap ada kecemasan yang juga sama kan Cuma bagus dibahasakan oleh abang itu secara rinci Tentang pemilu curang Tapi saya melihat tidak di situ abang dah Oke silahkan Karena kalau bicara modus pemilu curang dari sisi teknis itu banyak Macam-macam itu gak habis-habis Maka kemudian orang berbicara tentang indikasi Pemilu curang gak tau Tidak curang Saya lebih senang bicara indikasi saja faktor makro Akan dimungkinkan pemilu itu curang Kalau pemerintahan itu solid Kekuasaan Oke Solid Maka alat-alat kekuasaan bisa diorganisir secara tersilubung Memandu sistem pelaksanaan pemilu Sesuai apa yang mereka inginkan Hasil akhir curang Maksudnya nanti sampai bagaimana melegitimasi kecurangan di MK Kan begitu kan Dan dalam beberapa pemilu Agak susah untuk menghindari bahwa fakta itu terjadi Oke Oleh sebab itu di salah satu podcast yang kebetulan pernah juga Sebagai pengacara dari tim Prabowo ya Bambang Ujoyanto Kita bicara disana menyangkut dengan ketua MK Yang menyelundupkan pasal dinasti politik untuk meloloskan Gibran Saya mengatakan Bahwa tindakan itu semakin membuka memori publik Bahwa pasal yang ketat saja di depan mata rakyat itu bisa diselundupkan Maka sebenarnya peristiwa itu Yang terjadi di MK Itu mengkonfirmasi mengumumkan kepada publik Bahwa pemilu 2019 itu curang Kalau lihat modus yang terjadi di sidang Yang tertutup hanya beberapa orang saja Dia bisa curang Lolos itu kan Sangat ketat sekali bisa dia curangi Maka data yang begitu banyak membuktikan adanya kecurangan pada Pirpres 2019 Anwar Usman juga Bisa saja Punya kemampuan untuk melegalkan kecurangan Jadi peristiwa pasal selundupan soal Gibran itu mengkonfirmasi 5 tahun lalu Itu satu Oke Nah soal pemerintahan solid kita lihat tidak sekarang Pemerintahan tidak solid Hanya ada yang aneh Kalau benar BDIP mengalami perpisahan dengan Jokowi Karena Prabowo dikesankan Didukung oleh Jokowi Dan menarik Mahfud Oleh BDIP dalam rangka Membelah pemerintahan Maka Pak Mahfud dan BDIP juga harus bersama gerakan perubahan Memastikan pemilu tidak curang Tapi kenapa BDIP dan Pak Mahfud tidak menggunakan Kecemasan ini Atau apakah ada deal Jangan-jangan diantara mereka hanya pura-pura ribut Kemudian mereka tidak menyentuh pada wilayah pemilu curang ini Ya nanti pada akhirnya Keributan itu diakhiri Dengan bagai-bagai suara Oke Lewat kecurangan yang dicurigai oleh rakyat Intinya adalah mereka ingin masuk Jadi abang harus melihat di kubur Jokowi, Prabowo Gibran itu tidak pernah harus dibicara tentang Peluang terjadinya pemilu curang Begitu juga BDIP dan Mahfud MD Nah ini suara ini datang dari gerakan perubahan Iya tapi bisa gak kalau saya katakan Karena belum ada kepastian bahwa apakah Jokowi akhirnya berlabuh kemana Sudah ada kepastian abang dah Sudah pasti ke Prabowo Sudah ada pasti Tapi kan belum resmi Aduh Akan resmi kalau mereka mendaftar ke KPU Resmi dan pada saat itu Kalau Jokowi Kalau Jokowi Tidak dukung Prabowo Maka dia hadir Minimal anaknya Kaisa Gibran Hadi dalam deklarasi Ganjar dan Pak Mahfud Itu udah kebacaan Dan pesan itu kuat disampaikan oleh Puan hanya untuk memberitahu kepada publik Jokowi sudah berpisah Puan mengatakan Tanyakan ke Jokowi Apakah masih mendukung Yang mana kan Itu kan sudah mengumumkan bahwa sudah ada perpisahan antara PDIP dan Jokowi Jokowi dukung Prabowo Apakah nanti ambil Gibran Ambil Eriktori Itu udah gak penting Umpamakan lagu ya Saya ini biasa Nyanyi lagu Pop Ya kan Tapi semua orang bilang Sekarang dangdut-dangdut-dangdut Ya kan Ketika saya mau nyanyi lagu dangdut Kan rasanya ada sesuatu yang salah Paham ya Orang bilang curang-curang-curang-curang Itu kan seperti identik dengan koalisi perubahan Tapi begitu Kugupi DIP ngomong juga pemilu curang Dia dipaksa Seperti orang yang suka lagu pop Tapi suruh nyanyi dangdut Kalau dia tidak ngomong itu maka Ada satu hal yang harus kita Mungkin dicelmati sama publik Mungkin mereka di awalnya juga tahu Tapi tabu untuk menyatakan itu Tapi itu urusan mereka lah Jadi kembali ke soal tema besar Kecemasan soal pemilu curang ini Kalau saya pribadi melihat Di sini diperlukan Kalau dari perspektif pendukung perubahan Kalau modal menghadapi pemilu curang ini Dialamatkan hanya kepada tiga partai Sebagai jaringan dan konsolidasi Saya tidak percaya Mereka mampu untuk menghadapi pemilu curang Karena sudah terbukti yang sangat efektif Menghadapi pemilu curang Dengan kemampuan kreasi inovasi Partisipasi Solidaritas Itu civil society Oke Maka saya sering mengatakan Kalau Pak Anis ini Dia benar-benar mampu menjahit Menjaga irama pola hubungannya Dengan seluruh Pendukungnya dalam pendekatan egaliter Yang sungguh-sungguh maka Maka akan memantik partisipasi Karena partisipasi ini satu energi Orang akan datang dengan Inisiatif mereka Menaluri mereka Pengetahuan mereka Mereka akan berkumpul untuk Mengeroyok Atau menutupi jalan-jalan Yang memungkinkan menghambat Peluang kemenangan Maka di awal tadi saya bilang Bang Kalau saya diizinkan Mengevaluasi Dalam bentuk pola hubungan Partai politik Dan basis masyarakat Yang mendukung Pak Anis Dan pola hubungan elit Dan karakteristik Masa pendukung Maka Kalau Kita mau bukannya Di luar ya Menurut saya Belum ada sesuatu yang Bersenyawa secara Secara apa Istilah yang bagus ya Belum ideal Ada faktor gap psikologi Memang benar Pak Surya Palu ini Kalau saya lihat kan Orangnya merakyat Dia melebur Elit-elit partai juga Kemarin saya lihat kan Bagus sekali saya Merenung Bahwa mereka sangat Rakyat Sama-sama jalan Sama-sama beralih Di luar pagar Sama-sama Panas Haus Suasanya itu harus Dipertahankan Ya Harus-harus Karena Rasulullah Mengajak Mengajarkan kita semua Kenapa Pertempuran-pertempuran Islam Dalam konsolidasi Jumlah yang kecil itu Menang Karena posisi Nabi itu Egaliter Oke Nabi Menunjukkan Dan mengajarkan Kepada kita Menjadi pelajaran Penting Ibaratnya ketika Perang Dia tidak Di belakang Satu Kedua Dia yang lebih Haus dan lapar Daripada pasukan Oke Dan Nabi itu Nyaris Tidak naik ke panggung Kalau itu dibuat oleh Umar Oke Jadi Faktor kesetaraan Itu membuang Gap Psikologi Yang elitis Antara basis Pendukung Dan partai politik Maupun elitnya Maupun figur Karena di kesetaraan itu Akan kuat Jangan kita Salawat Takbir Hanya slogan Tapi dalam praktek Ada Kebutuhan yang Dipandu oleh Nafsu terselubung Untuk memposisikan Perbedaan secara Tidak bagus Itu tidak hanya Terjadi di kubu Amin Saya juga Mengamati di kubu Prabowo Dengan pendekatan Sistem politik Komando Kemudian saya lihat Ganjar membaca Dengan Mahfud MD Mereka memainkan Satu Evaluasi juga Mereka dari pusat Kekuasaan Partai Besar Ini tapi Kemudian mereka Turun ke bawah Menunjukkan kepada Publik bahwa Walaupun dia Menkopol hukam Dia gubernur Dia dari Partai Besar Tapi dia Berpanas-panas juga Di proklamasi Dia betul-betul Melebur Nah kalau Orang Menganalisa Gambar-gambar Visual ini Terus Melihat Energi Di balik Manajemen Yang dibangun Itu secara Natural Maka disitu Kita bisa tahu Nanti siapa yang menang Karena hati-hati Banyak pelajaran Konsolidasi politik Itu karena faktor Elitis Saya Belajari itu 212 Saya cermati Kenapa Biprinjik ini Daya tariknya kuat Karena memang Dia tidak ada kelas Dia turun langsung Dia turun Dia menempatkan Faisal Bang Raffli Semua ini sama Ada Tidak ada Kasta dalam politik Nah Itu bagian dari Cita-cita perubahan Membangun negara Jadilan sosial Bagi rakyat Indonesia Pemimpin jalan Rakyat juga jalan Jadi Kalau ada Misal Panitia mungkin Salah komunikasi Dalam pola Hubungan manajemen Dalam Di lapangan Yang terjadi kemarin Itu harus menjadi Evaluasi Jangan main-main Itu Karena Pelajaran yang bagus Menurut Sainal Ali Itu didapatkan Di lapangan Bukan di atas teori Dengan Apa yang kita lakukan Kalau kita berjiwa besar Mengevaluasi Kita Betul-betul Membuka diri Maka kita berkah Dalam pemahaman kita Soal apa yang terjadi Dan kita Akan menciptakan Yang terbagus 80% Konsolidasi Datang ke KPU Yang ditunjukkan oleh Mas Amin Harus kita apresiasi Dia penuh rasa syukur Hanya ada 3% Yang saya lihat Faktor Yang harus Disumbat dulu ini Ada bocoran-bocoran Kecil Mungkin Kalau keperawati kan Ada titisan-titisan Air Itu bukan masalah besar Ada komunikasi Yang mungkin Handphone-nya Baterainya kurang charger Lampu depannya Kurang ini Ada mungkin Yang merasa Terlalu dekat Dengan Pak Anies Yang merasa Menjadi bos Di sana Menurut saya Harus berhenti Karena Pak Anies Ketika diumumkan Di KPU Dia sudah menjadi Milik seluruh Rakyat Indonesia Bukan saya senang Dari Pak Anies itu juga Berkali-kali Dia mengirim pesan Bahwa saya itu Tidak ada orang spesial Di samping dia Siapa saja Bisa hubungi Jadi jangan ada yang merasa Atau membuat Prasangka Seolah-olah ada Dua-olah ada Dua-tiga orang Yang terlalu kuat Di sana Karena Menurut saya tidak Para elit-elit Yang ada di PKS Di Nasdem Pak Anies sendiri Di PKB Ini orang-orang Egaliter Hanya kita kan Perlu mengingatkan Sudah mendaftar Di KPU Maka Anies Dan Caimin Milik Seluruh Rakyat Indonesia Mengendaki perubahan Bagaimana mengelola Kepemilikan bersama ini Iya kan Kalau dia masih Menjadi milik partai Tidak usah didaftar Iya Suruh aja partai pilih kan Iya Mendaftar dalam Pendekatan presidensial Berarti Menyerahkan itu Kepada rakyat Jadi kalau kita lihat ya Mendaftar saja Itu sudah milik rakyat Apalagi kalau sudah Jadi presiden Masih 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 jadi tugas partai Mendaftar ini Dapat Nanti ke ujungnya Ketika dia berkuasa Sikap egaliter itu Tidak Disampingkan Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih.